Halo selamat sore assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi kita utak utik mobil kebenaran saya didatengin teman-teman ini ada bermasalah mobilnya dengan fanblower AC nya jadi keluhannya itu fanblower ini kalau kita fanblower AC ya jadi kalau kita nyalain AC itu kan biasanya suka ada 4 speed kecepatan gitu ya ya tergantung mobil lah ya tapi kebenaran di mobil beliau ini ada 4 speed kecepatan fanblower AC nya nah tapi ternyata keluhannya itu saat dia on-kan AC nya itu ke posisi misal ke posisi nomor satu gitu ya posisi nomor satu itu enggak blower tuh mati gitu blower mati di posisi kedua blower juga ikut mati fan itu enggak ada hembusan sama sekali AC dan pas di 4 baru nyala jadi 123 itu sama sekali enggak ada hembusan fan itu enggak nyala lah fan itu enggak enggak nyala tapi pas di 4 itu baru dinyala tapi kan kecepatannya full speed ya Nah baru jadi AC itu baru berfungsi itu di di speed 4 gitu teman-teman nah sementara di speed 123 nya itu sama sekali enggak 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 kerja nah dugaan saya pertama sih di awal saya pikir karena suitnya rusak gitu ya tapi ternyata saya udah pas sudah tadi coba bongkar ternyata bukan di suit nya gitu teman-teman nah sementara saat kita suit ke posisi nomor satu itu kompresor cetek dia prok kompresornya hidup tapi memang fanblower nya aja nih yang enggak main Nah setelah tadi bongkar-bongkar-bongkar ternyata dapat pengalaman baru ternyata di modul blower fan AC itu terdapat resistor teman-teman disitu ada resistor nah ternyata resistor itulah yang membagi speed ya membagi speed 1 speed 2 speed 3 itu dia mungkin dengan membagi tahanan lah gitu jadi membagi beberapa tahanan-tahanan jadi resistor itu ternyata yang problem saya juga baru tahu nih pengalaman baru jadi coba ya saya kasih tahu ya letak dimana jadi siapa tahu teman-teman ada yang punya masalah sama seperti itu bisa coba dicek apa resistornya teman-teman oke ini karena pakai kamera handphone saya mau kembalikan dulu switching dulu kameranya teman-temannya oke ya disimak terus teman-teman nah ini teman-teman jadi fan AC itu kan ini ya jadi tadi tuh keluhannya itu saat di angka 1 begini dia sama sekali blower tuh nggak hidup jadi nggak ada fan apa nggak ada kipas lah yang keluar gitu dari AC ya dua juga enggak tiga enggak tapi pas saat 4 keluar aktif dingin banget karena ya levelnya level 4 ya jadi full speed lah tapi di full speed dia mau tapi gila di 3 2 1 ini nggak yang mau teman-teman nah ternyata setelah kita tadi udah bongkar ininya ternyata di dalam sini tuh ya rangkaian elektronik aja gitu ya jadi mana hanya dua kabel aja gitu ternyata sepas saya pikir berarti bukan switchnya nih nggak ada masalah dengan saya pikir tadi di switch ya ternyata bukan di switch ternyata kita nemuin di sini teman-teman nah ini dia kalau teman-teman tahu setiap mobil nah setiap mobil itu kan di sisi sebagian dekat konsol apa ya eh konsol box di dashboard ini kan di konsol box dashboard ini kan bawahnya biasanya suka ada letak blower ya Nah blowernya itu ada disini teman-teman biasanya tuh disini nah gimana nah ini dia nah coba dibantu tunjuk tadi dimana ini blowernya nah itu saya dibantu sama omoto ini nah itu blowernya nah gimana tadi letak resistornya nah itu teman-teman nah itu dia resistornya teman-teman ternyata problemnya di resistor itu jadi kita coba coba buka yang resistornya ya ternyata karena saya resistor blower itu gitu ya ternyata tadi yang kita temuin tuh hanya si kering yang putus ya Iya jadi si kering yang putus teman-teman Oke kita coba bongkar dulu ya kita sementara omotonya bongkar coba kita videoan dulu Oke dibuka itu teman-teman ya ini pengalaman buat saya juga nih karena saya udah bongkar-bongkar dashboard capek-capek ternyata bukan dari situ teman-teman penyakitnya bukan dari switchnya ternyata memang dari nah ini dia teman-teman nah oke nah ini dia oke mana omoto ini saya lihat nah ini teman-teman jadi ini tuh disebutnya resistor teman-teman nah ini resistor nah resistornya itu dia ini fungsinya seperti membagi arus atau tegangan mungkin kali ya teman-teman ya jadi dia itu fungsinya untuk membagi arus atau tegangan untuk jadi berfungsi sebagai speed 1 speed 2 sampai speed 4 gitu teman-teman nah kejadiannya tadi saat kita ukur itu ternyata views ini ini ada views teman-teman yang belakang yang bawah yang bawah ya yang bawah ini viewsnya tuh putus kita kita coba cek pakai tester dia ini putus makanya akhirnya kita beli tadi beli di toko elektronik views yang jenisnya sama akhirnya kita coba paralel aja nih karena kan bawah saya mau bongkarnya agak susah bongkarnya diklaim gini ya diklaim gini harusnya sih mungkin harus beli ininya ya beli resistornya gitu harusnya sih cuman karena ya ini kita akal-akalan aja kadang kita tahu problemnya karena hanya views yang putus akhirnya kita beli nih viewsnya nih cuman ini viewsnya berapa ampere ya kalau nggak salah sih tadi kita beli 10 ampere teman-teman ya nggak susah nih nggak kelihatan pokoknya 10 ampere ini ada 125 derajat 10 ampere teman-teman nah ini kita 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 paralel aja dan alhamdulillah ternyata hasilnya bagus teman-teman Oke mungkin ini teman-teman yang bisa saya infoin siapa tahu teman-teman ada pengalaman penyakit di mobilnya yang sama jadi bukan masalah di suite-nya atau di AC-nya tapi ternyata hanya masalah di sini aja teman-teman nih nah ini sekedar sharing berbagi letaknya ingat teman-teman ada di bawah blower modul blower situ ada bentuknya seperti ini disebutnya resistor nah resistornya ini coba teman-teman bisa ganti ininya kalau memang ada di pasaran banyak ya karena ini juga mobilnya agak susah dan kebetulan saya juga tahu ini hanya viewsnya aja yang putus makanya viewsnya yang saya ganti teman-teman oke coba dipasang lagi ya tempatnya pokoknya di situ teman-teman ya di bawah situ nah tempatnya di bawah situ semua blower AC sepertinya sama semua tipe blower maksudnya semua blower AC tuh kayaknya sama teman-teman dan ada ada resistor seperti itu teman-teman jadi ya semoga lah ini menambah wawasan kita ya teman-teman kalau terjadi problem yang sama ya jadi teman-teman tahu lah mungkin resistornya aja yang bermasalah oke gitu aja teman-teman saya tunggu ini omoto yang masang lagi semoga bermanfaat videonya teman-teman silahkan di share di like ya kalau mau komen juga silahkan dan yang penting jangan lupa di subscribe teman-teman oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati